Aktivitas minggu pagi warga Bala Endah Kabupaten Bandung disibukan dengan adanya pasar kaget di kawasan Tugu Bala Endah. Tempat ini selalu dipadati pengunjung untuk berbelanja aneka barang atau sekedar berjalan-jalan maupun berolahraga. Pasar kaget yang hadir satu kali dalam seminggu ini memang menjadi pilihan warga untuk perwisata. Walaupun ramai dan membuat macet serta adanya perdalarangan berjualan, pasar kaget Tugu Bala Endah tetap dipadati penjual dan diminati warga sekitar. Salah satu nyeberian penjual yang masih berstatus mahasiswa ini mengisi libur pekannya dengan perjualan kesenian Jawa Barat. Alasan saya sendiri berdagang, yang pertama saya ingin melestarikan budaya sunah seperti wayang golek, singaan, dan lain sebagainya. Karena bukan kenapa, semakin kesini budaya kita, budaya ibu, budaya sunah semakin tergerus. Itu karena diakibatkan oleh pergaulan dan budaya barat yang masuk ke dalam Indonesia ini. Berbeda dengan aktivitas seminggu pagi di daerah yang tergenang banjir, kawasan sekitar Bojongsuang misalkan, terlihat beberapa tenda tak layak berdiri dan dihuni beberapa kepala keluarga. Beralaskan kardus dan sepanduk-sepanduk Pilgub Jabar kemarin menjadi pilihan untuk alas tidur mereka. Tenda darurat yang berpenghuni sekitar 40 kepala keluarga ini adalah tenda buatan para warga. Mereka mengaku kurang lebih satu minggu bertempat tinggal di sana, pemerintah belum memberikan bantuan layak untuk para korban banjir ini. Sebagian warga memilih menghuni tenda darurat tersebut karena banjir yang merusak rumah mereka tak kunjung surut. Dan mereka menggantungan hasil hidup hanya dengan meminta uluran kasih dari pengendara yang melewati kawasan tersebut. Terkadang, bantuan kecil dari warga lain berupa makanan pun mereka terima. Pemandaan lain nampak berbeda di kawasan Jalan Cikapunung Baru. Di tempat ini, aktivitas minggu pagi disibukan dengan kegiatan membersihkan sampah. Rumpukan sampah terjadi di sungai sehingga mengakibatkan aliran air sungai tak mengalir dengan sempurna. Bahkan warga terlihat membersihkan rumpukan sampah dengan cara menghanyutkannya. Hal ini mengakibatkan bau jantar sedap dan penumpukan sampah itu pun belum ditanggapi serius oleh pemerintah daerah. Dampaknya yang jelas, baunya enggak enak. Sekarang belum, kebetulan sekarang sampah enggak begitu ini. Enggak begitu banyak seperti kemarin. Kalau belum, tempat bisa diinjak kalau dulu. Aji Chandra Asmara, Penunggoket TV melaporkan.